Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Dalam segmen yang sama, kami pernah menampilkan topik mengenai human trafficking bersama dengan Suster Magda FMM. Di dalam sharingnya, Suster Magda menyampaikan bahwa human trafficking berlawanan dengan keinginan dan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Human trafficking adalah sebuah perbudakan dalam bentuk yang modern. Di dalam human trafficking, ada transaksi-transaksi dari pelbagai macam pihak dan itu semua mengarah pada keuntungan material. Namun sayangnya, dalam human trafficking, korban dalam posisi ditransaksikan dan dalam human trafficking, korban berada dalam posisi yang lemah. Mereka bekerja dan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dari awalnya. Mereka juga tidak menerima imbalan atau upah sesuai dengan ceripayahnya. Dan acap kali, korban berada dalam situasi di mana dia menerima kekerasan, pelecehan dan juga dalam situasi tertekan dan terancam. Ada hal yang baru lagi terkait dengan human trafficking yaitu human trafficking di ranah cyber scammer. Nah, apa itu? Nah, untuk membahas hal itu, kita akan bertemu dengan dua narasumber. Mereka adalah Suster Irena dan juga Ibu Linda. Suster Irena adalah seorang biarawati. Beliau berasal dari Ordo Ursulin. Beliau adalah koordinator dari lembaga Talitakum. Lembaga Talitakum adalah sebuah lembaga yang berkecimpung dalam isu-isu kemanusiaan, termasuk juga human trafficking. Dan Ibu Linda adalah seorang penyintas. Beliau pernah terjebak di dalam human trafficking itu. Dan puji Tuhan, beliau bisa terlepas, terbebas dari situasi kejahatan itu. Oleh karena itu, mari kita ikuti perbincangan dengan dua narasumber itu. Di hadapan kita sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Suster Irena dan Mbak Linda. Halo Suster. Selamat. Jumpa Pak Pomo. Ya, terima kasih. Halo Mbak Linda. Selamat jumpa Pak Pomo. Ya, semoga kita semua sehat semua ya Suster ya. Ya. Dari kedua narasumber ini, kita akan mendengarkan banyak hal terkait dengan human trafficking, kaitannya juga dengan cyber scammer. Mulai dengan Suster Irena dulu, kami ingin tahu banyak hal mengenai cyber scammer. Itu sebenarnya apa sih, Suster, yang disebut dengan cyber scammer itu? Baik Pak Pomo, terima kasih. Cyber scammer adalah penipuan yang dilakukan melalui jaringan internet atau perangkat lunak. Dan sekarang di jaman medsos, saya kira banyak sekali, khususnya anak-anak muda, yang menggunakan medsos untuk berkomunikasi, baik untuk studi maupun untuk mencari pekerjaan. Cyber scammer yang masuk dalam kasus-kasus human trafficking dan yang menjadi perhatian tali-takumnya seperti apa, Suster? Kata human trafficking adalah perdagangan manusia atau perdagangan orang. Nah sekarang kalau yang dimaksud cyber scammer itu apa, artinya orang yang dijual dan dipekerjakan secara paksa sebagai scammer atau penipu online. Kondisi pemaksaan yang dialami korban seperti kekerasan fisik, perampasan dokumen, pembatasan gerak, pembatasan komunikasi, dan ancaman-ancaman. Itu semua adalah masuk dalam definisi cyber scammer. Siapa saja yang menjadi target direkrut sebagai cyber scammer itu, Suster? Ya, tentunya adalah orang-orang atau saudara-saudari atau orang muda khususnya yang membutuhkan pekerjaan. Dan ini dengan prosedur yang mudah, lalu cepat, dan iming-iming gaji yang tinggi. Jadi orang yang pasti mampu mengoperasikan komputer, paham internet, dan menguasai sosial media. Itu targetnya begitu. Terima kasih, Suster. Nah, dalam pantuan Suster dan juga lembaga tali takum, Suster, apakah kasus-kasus terkait dengan cyber scammer ini dalam suatu tingkatan yang lumayan mengkhawatirkan, Suster? Betul, ya, betul Pak. Jadi, di era globalisasi, di era medsos ini, begitu banyak korban. Dan korbannya semakin hari semakin meningkat. Dan sasarannya adalah orang-orang muda tadi, tentunya yang menguasai media sosial. Dan ini ada di sekitar kita, khususnya di kota-kota besar. Maka, ini juga menjadi perhatian pemerintah. Melalui Kementerian Luar Negeri, tercatat sejak tahun 2020 sampai 2024, persoalan ini meningkat. Korbannya meningkat. Sampai hari ini ada sekitar 2.400 korban yang terjerat dalam persoalan-persoalan scammer ini. Dan ini berada di negara-negara sekitar kita, khususnya Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Dan di sana memang banyak anak-anak muda, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dari berbagai negara, berkumpul di satu tempat untuk bekerja sebagai petugas atau sebagai penipu secara online. Begitu, Pak. Sekarang berikutnya adalah ke Mbak Linda. Mbak Linda pernah mengalami suatu situasi terjebak dalam situasi di mana di situ melakukan suatu pekerjaan yang mungkin Mbak Linda tidak senangi sebagai cyber scammer itu. Boleh cerita? Silahkan secara bebas, Mbak Linda. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya untuk saya diberikan waktu untuk berbagi sedikit mengenai pengalaman saya ketika saya menjadi seorang penyintas. Jadi pada tahun 2020 sebelum pandemi memang saya direkrut oleh, ditawarkan pekerjaan oleh seorang tetangga saya. Tapi karena kami tidak bisa pergi lintas negara pada saat itu, itu tidak jadi. Jadi, singkat cerita, saya bekerja di sebuah perusahaan bank swasta. Pada tahun 2022, akhir, tiba-tiba, tiba-tiba, teman saya, tetangga saya ini menawarkan pekerjaan. Bagaimana kabar kamu? Saya bilang, baik. Tapi ya memang saya sedikit curhat karena di tempat pekerjaan saya pada saat itu tidak mengalami perkembangan signifikan. Jadi, saya cukup sedang mengalami penurunan pendapatan. Jadi, saya cerita ke teman saya itu, tetangga saya. Dia bilang, eh, saya ada kerjaan di sini. Kamu mau nggak? Di mana? Di Manila. Seperti yang waktu dulu, dia bilang. Dia katakan. Terus saya tanya, berapa gajinya? Dia bilang, gajinya sekian, ya, puluhan juta. Dia katakan. Jadi, saya bilang, kurang lebih ya dua kali dari penghasilan saya. Dan saya tanya kan, saya waktu itu melihat gaji sebesar itu apakah balancing dengan hidup di sana, biaya hidup di sana dengan tempat tinggal dan makan dan yang lain-lain. Kemudian saya cari tahu dan saya tanya sama teman saya, ini saya tempat tinggal dengan salari seperti ini, tempat tinggal bagaimana? Dia bilang, oh, tenang aja, ada mes dari perusahaan dan makan juga ditanggung oleh perusahaan. Dan saya bilang, oh, kos penerbangan bagaimana dan visa kerja saya bagaimana? Dia mengatakan, nggak usah takut visa kerja pun diurus nanti sama perusahaan dan tiket penerbangan akan dikirim semua dengan biaya perusahaan. Jadi, pada saat itu, tapi kamu kontrak kerja 6 bulan ya, dia bilang gitu, tidak boleh pulang. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa saya harus mengganti sejumlah tertentu bila saya tidak berhenti kerja. Kemudian, saya tanya dan saya cari tahu apakah benar visa kerja itu diberikannya harus sebelum saya berangkat atau setelah. Saya tanya sama dia. Ini visa kerja saya nanti diberikannya pas kapan? Dia bilang, setelah kamu sampai di sini akan diurus visa kerja. Dan sempat saya worry, saya cari tahu ini kalau visa kerja betul nggak bisa diurus di sana. Jadi, saya cari tahu di website-nya Manila. Dan memang pas saya lihat itu, visa kerja bisa diurus di sana. Jadi, saya pikir saya nggak ada curiga sama tetangga saya itu. Jadi, saya pikir oke, saya pergi ke sana karena saya cukup kenal dia kan lumayan agak lama ya Pak. Jadi, ketika dia tanya, ini nomor bos saya nanti telfon ke kamu, dia bilang. Dia mau nanti pas dia hubungin kamu, kamu angkat aja. Saya bilang gini, ini saya harus di interview nggak? Saya harus ceritakan nggak pengalaman kerja saya? Dia bilang nggak perlu. Nanti dia cuma ngomong mau tanya kamu, terus nanti dia akan kasih tiket ke kamu. Yakin semudah itu saya bilang nggak usah pengalaman. Jadi, saya berpikir pada saat itu, oh ya nggak apa-apa lah. Mungkin teman saya udah bicarakan ke bosnya. Karena kan kita di Indonesia juga saya pikir, biasa aja kalau kita punya koneksi kan langsung masuk ya Pak ya. Itu yang saya alami kan ya. Cepat gitu kan ya. Jadi, saya nggak pernah berpikir yang sampai serumit itu. Kemudian ketika dia menawarkan sampai di sana, dia bilang itu akan dijemput. Semuanya pokoknya disediakan fasilitas. Ya, kemudian saya terbang ke sana. Di bulan Januari awal saya sampai di negara Manila. Saya lewat dari Bali dulu. Dengan visa turis dulu sebelumnya. Dan saya sampai di Manila. Ketika di Manila, kami mendapatkan jalur khusus. Untuk bisa masuk dengan VIP. Tanpa ditanya, hanya prosedural saja. Dan kami dengan mudahnya masuk ke negara Manila. Karena sebelumnya sudah diatur. Jadi, sampai sana saya dijemput. Dengan mobil yang cukup mewah. Oleh tetangga saya. Jadi, sampai sana saya tidak berpikir yang menyeramkan. Kemudian saya ditaruh di sebuah gedung. Yang dia bilang untuk tinggal. Karena sedang direnovasi. Dia bilang tempat yang baru. Dan sementara kantor ini, ofis lagi di sini. Dan dipindahkan. Dan di sini ada mesnya di atas. Dan itu gedung 20 lantai ya cukup mewah ya. Gedung itu ya. Seperti dom. Seperti kantoran CBD lah kurang lebih. Dan untuk masuk ke daerah. Ke gedung itu saya harus hanya melalui satu jalan saja. Satu jalan di mana dijaga oleh penjagaan ketat yang bersenjata. Jadi, saya tanyakan kepada teman saya. Ini kenapa untuk ditanya untuk senjata. Dia bilang, di sini itu danger. Memang saya baca sebelumnya di Youtube itu. Bahwa Manila itu banyak peristiwa-peristiwa yang menyeramkan ya. Jadi, saya pikir oh benar dia untuk mengamani kami gitu. Maksudnya untuk menjaga kami saya pikir. Jadi, orang-orang bersenjata itu dia bilang untuk menjaga kita. Supaya enggak terkena yang tidak baik dari luar. Jadi, saya enggak curiga. Karena sampai sana itu saya enggak langsung bekerja. Saya masih dikasih waktu sama teman saya. Karena dia cukup punya kedudukan di sana. Saya bisa keluar untuk jalan-jalan dulu menikmati. Nah, pada saat saya kemudian bekerja di sana. Saya baru kaget. Di sana ternyata kami dipekerjakan sebagai online scamming. Penipuan. Dan itu penipuan yang terorganisir secara company perusahaan besar sekali. Jadi, betul layaknya seperti kita bekerja di CBD dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi, tapi ketika saya sudah mengetahui pekerjaan itu. Saya merasa dalam hati Nurani ini bertolak belakang dan saya ingin pulang. Karena saya selalu mengetahuinya. Saya mau minta izin pulang sama teman saya. Saya bilang gini. Boleh enggak saya pulang? Oh, kamu harus bicara sama bos saya. Ketika saya bicara. Pada saat itu paspor saya sudah dipegang sama teman saya. Sama bosnya yang sistem admin di sana. Untuk dia bilang. Paspornya kamu untuk memperpanjang visa kerja saya. Dia bilang. Untuk pengurusan visa kerja. Jadi, saya enggak pernah curigai. Saya berikan paspornya itu. Nah, pada saat saya bilang mau pulang. Karena saya lihat pekerjaannya tidak sesuai dengan hati Nurani saya. Yang setiap hari saya harus mengalami depresi melakukan itu. Saya bilang. Saya mau pulang. Dia bilang. Enggak bisa pulang. Kamu harus membayar denda. Saya cukup marah sama teman saya. Tapi apa boleh buat. Karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan saya untuk berontak. Saya bilang. Saya mau pulang. Ya, tapi kamu harus bayar denda. Karena tiket pesawat kan semua. Semua keluar biaya. Ya, saya sempat marah. Mau marah. Ya, juga sudah enggak bisa. Berapa saya bilang kan dendanya. Saya cari tahu. Dia bilang sekitar puluhan juta. Terus, saya bilang. Ini kan dendanya penggantian tiket pesawat. Tapi kenapa semahal ini? Gitu kan. Ya, ada biaya-biaya lain. Dia bilang. Dia kasih lihat. Dan biayanya itu enggak make sense bagi saya. Tapi apa boleh buat. Kemudian, selama saya menunggu pada saat itu. Saya memang dihubungi oleh seorang sahabat saya. Dari Tali Takum. Nah, dia menghubungi saya. Bagaimana kabar kamu? Saya bilang. Baik-baik aja awalnya. Karena saya berpikir. Malu juga saya untuk bicara. Masa saya bekerja di penipuan. Untuk minta tolong sama teman saya itu. Jadi, saya berusaha untuk cari dengan cara saya sendiri. Akhir-akhirnya. Ketika saya negosiasi juga enggak bisa. Saya bilang. Saya menceritakan. Terus dia tanya sama saya. Kamu kerja di Manila? Di mana dia tanya. Saya kasih tahu. Di sini. Terus dia bilang. Kamu tahu enggak? Kamu itu masuk jaringan human trafficking. Saya bilang. Emang human trafficking itu apa? Saya bilang. Terus. Ya, seperti kamu. Saya lihat. Kemudian di searching di Google. Apa itu human trafficking? Dan saya perhatikan. Selama saya cari jalan untuk pulang. Saya perhatikan semua yang terjadi di sana. Dan itu memenuhi human trafficking yang dikatakan sahabat saya itu. Jadi, di sana saya melihat memang karena kami pada saat itu bisa memenuhi target perusahaan, kami tidak dikenakan punishment. Tetapi ketika di divisi lain mereka tidak menyampai target, mereka akan kena hukuman itu seperti di sutrum listrik. Atau mereka extend waktu yang lebih panjang. Dan kadang sampai mereka di infus pun yang dokter yang berada di dalam building itu semua dipenuhi. Jadi, dia harus tetap bekerja pada dalam keadaan dia di infus. Karena dia takut untuk penalti dendanya itu. Jadi, dibuat sedemikian rupa untuk kami berhutang dengan perusahaan. Ketika kami tidak bisa menghasilkan untuk perusahaan, kami akan dijual ke perusahaan lain. Dipindah tangankan yang mereka katakan. Kemudian dipindah tangankan. Tetapi perusahaan yang baru kami kerja itu akan membayar sejumlah uang kepada perusahaan lama kami. Seperti itu. Dan itu makin lama makin mahal. Semakin kami lama tinggal di sana. Dan itu akhirnya jika tidak memang bisa di pekerjaan dan tidak ada yang mau. Biasanya itu yang saya lihat itu kepembuangan organ. Kepenjualan organ. Untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Jadi, pada saat itu saya cerita ke sahabat saya ketika saya punya waktu untuk keluar. Saya sempatkan di hari Sabtu saya keluar itu. Saya ke gereja. Dan itu saat-saat saya menelpon sahabat saya. Saya katakan, ini bagian mana mas? Aku mau keluar bagaimana? Saya bilang gitu kan pulang. Coba negosiasi. Dia bilang, saya kan bantu kamu untuk cari dana. Terus aku bilang, saya coba negosiasi karena dianggap kami menghasilkan perusahaan. Kemudian tidak mau melepaskan kami begitu saja. Jadi, saya cerita lagi ke sahabat saya, ini saya nggak bisa negosiasi. Terakhir, mereka marah. Saya bilang. Karena berarti kan kami punya harga lebih mahal. Kemudian teman saya bilang, yaudah saya bantu kamu. Saya akan hubungi biara di sana dari suster di Tali Takum. Dia bilang, kamu nanti akan dihubungi. Kemudian suster dari pihak BKK di Manila menghubungi saya. Jadi, di situ saya ambil waktu ketika saya bisa Sabtu keluar itu, saya melarikan diri. Saya melarikan diri, saya kemudian melarikan diri menuju ke biara yang sudah diatur dengan sahabat saya. Dan saya diselamatkan di sana. Dan suster di sana membantu saya untuk mengurus kepulangan saya dengan surat-surat dan yang lain-lainnya. Juga dari pihak International Justice Mission Manila yang juga dari perwakilannya di Indonesia ini ada. Integritas Justice Madani Indonesia. Jadi, mereka-mereka yang membantu saya untuk bisa pulang kembali ke Indonesia. Dan itu prosesnya tidak mudah. Ketika kami harus menghadapi rumitnya birokrasi di Indonesia untuk kepulangan saya yang dimana notabene paspor saya ditahan. Dan visa kerja saya yang dikatakan diurus ternyata tidak diurus. Dan saya harus membayar denda pulang. Dan semua dibantu oleh suster Tali Takum dan dari IGMI. Jadi, pada saat satu bulan, selama satu bulan, karena kasih karunia Tuhan, legalitas saya bisa selesai dalam satu bulan. Kemudian saya pulang ke Indonesia. Dan sampai saya di Indonesia, dengan ketakutannya saya, saya dibantu ditaruh di shelter gembala baik dari suster Tali Takum juga di RGS. Jadi, kemudian ketika psikologi saya sudah mulai baik dari semua, dari ketakutan-ketakutan saya, baru saya dipulangkan ke keluarga saya. Ya, itu sih saya bersyukur sekali sih. Pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, Pak. Sebuah pengalaman yang luar biasa, Pak. Ya, kalau boleh saya bertanya lebih dalam lagi. Sebenarnya, bentuk penipuan seperti apa yang harus dilakukan oleh tenaga-tenaga kerja yang de facto mereka juga kesananya dengan cara, mohon maaf ya, ditipu juga ya. Tapi setelah sampai di sana, dia juga bekerja di lingkaran seperti itu. Sebenarnya bekerjanya seperti apa itu? Banyak ya. Seperti ada satu penipuan yang viral waktu itu di TikTok. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, mohon maaf. Juga ada beberapa website-website seperti investasi bodong yang mereka buat ataupun melalui dating kencan. Jadi, dibuat sedemikian rupa mereka mencari suatu target untuk dikencani melalui dating kencan tersebut. Dan mereka memberikan beberapa aktor-aktor seperti mereka mengambil sebuah nama di media sosial mereka. Mereka membajaknya. Kemudian mereka memakai identitas orang lain. Dan mereka masuk ke dalam dating kencan tersebut. Di mana mereka mencari target untuk bisa ditipu uangnya. Jadi, itu yang mereka kerjakan. Dan masih banyak lagi yang lainnya sih, Pak. Yang baru-baru ya. Jadi, yang saya ketahui pada terakhir saat sih seperti itu. Suster bersama dengan lembaga tali takum sudah banyak berjuang untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan. Termasuk yang masuk dalam sebagian human trafficking. Pasti banyak di antara mereka yang sangat merasa bersyukur karena pernah ditolong. Nah, bagaimana refleksi Suster sebagai seorang beriman Kristiani, sebagai seorang biarawati Ursuline di dalam memaknai seluruh perjuangan Suster ini? Terima kasih, Pak Pomo. Saya sebagai anggota Ursuline adalah anggota juga dari Ikatan Biarawati Daerah Khusus Ibu Kota, IBDI. Dan IBDI bagian dari Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia. Dan Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia pasti ada jenderal-jenderalnya, pemimpin-pemimpinnya yang ada di Roma pusatnya. Jadi, jaringan tali takum ini berada dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dari pusat Roma lalu ke negara-negara ada 80 negara dan terlibat puluhan ratusan para suster untuk terlibat persoalan perdagangan manusia ini. Sebuah jeritan karena banyak korban perempuan-perempuan, jeritan perempuan dan anak-anak ditanggapi secara serius oleh para jenderal dengan membentuk lembaga namanya tali takum berpusat di Roma. Dan dari sana turunannya ke negara-negara dan sampailah juga ke Indonesia. Untuk Indonesia, pusatnya ada di Yogyakarta. Kebetulan saat ini ketuanya adalah suster Katarina RGS. Dan ada di 10 wilayah. Ada di Kupang, ada di Batam, ada di Palembang, ada di Lampung, ada di Medan, ada di Manado, ada di Malang, dan ada juga di Jakarta. Kebetulan saya koordinator tali takum Indonesia Jaringan Jakarta. Ini kerja kemanusiaan. Kerja di mana memang gereja hadir untuk menolong korban-korban perdagangan orang. Yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Dulu kalau secara konvensional pekerja rumah tangga, itu yang direkrut dari daerah ke kota. Sekarang korbannya dengan kemajuan teknologi secara global ini menjadi tadi scammer online tadi. Cyber scammer. Seperti contohnya sahabat kami yang tadi sudah bercerita. Nah, bagi kami atau bagi saya, seperti Yesus sendiri. Menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik ketika mendapatkan satu jiwa. Bisa dipulangkan untuk kembali diketemukan dan dibawa ke kandang itu sudah suatu kebahagiaan. Begitu juga kami para suster bekerja berusaha untuk membawa kembali, menemukan kembali korban-korban untuk pulang ke rumah. Dengan demikian menjadi satu keluarga yang besar. Maka ini kerja jaringan. Kami tidak bisa kerja sendirian. Para suster yang dulunya hanya berdoa dan berdoa di belakang tembok biara. Sekarang diajak oleh Paus Franciscus dan juga kesadaran para jenderal-jenderal kami, pemimpin kami untuk keluar, mengulurkan tangan. Mendampingi, mencari, menemani korban-korban perdagangan manusia ini. Karena sekali lagi korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak. Maka melalui jaringan tali takum kami bekerja sama dengan teman-teman, lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama menyelamatkan. Ini kejahatan secara struktur, kejahatan yang sungguh-sungguh melukai martabat manusia. Kalau Paus Franciscus mengatakan perdagangan orang adalah aib dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan kita harus bekerja sama untuk mengakhiri perdagangan yang sungguh-sungguh mengerikan ini. Maka Paus Franciscus mengajak kita semua untuk bergandengan tangan menyelamatkan korban-korban perdagangan orang ini. Untuk Jakarta secara khusus kami lebih mencegah. Maka tali takum Jakarta lebih mencegah belusuan ke sekolah-sekolah, ke kelompok-kelompok orang muda, ke kelompok-kelompok WKRI, PMKRI. Bahkan sekarang kami ke paroki-paroki. Baru-baru ini kami juga diundang Bapak Kardinal yang sungguh-sungguh punya concern persoalan ini. Kami tali takum diminta untuk sharing kepada para imam dalam pertemuan pastores pada bulan Juni lalu persoalan ini. Sehingga ini persoalan ini ada di sekitar kita. Bersediakah atau terbukakah hati kita untuk menolong? Atau kita cuek-cuek ini bukan urusanku, bukan keluarga ku. Nah, apakah kita tergerak hati? Maka kami datang ke paroki-paroki, ke kelompok-kelompok, kelompok mahasiswa, ke sekolah-sekolah untuk awareness kepada mereka untuk sungguh-sungguh mencegah persoalan ini. Bahwa bekerja di luar negeri atau bekerja di manapun itu hati seseorang. Tapi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Sehingga kita tidak terjebak persoalan-persoalan cyber scammer itu tadi. Atau tidak sampai terlibat pada persoalan perdagangan manusia. Maka kami juga membuat flyer-flyer ini yang kita bagikan ke paroki-paroki, ke sekolah-sekolah, ke kelompok-kelompok. Bahwa kita menggunakan lambang-lambang lalu lintas. Kalau lalu lintas itu stop, lampu merah, maka itu menjadi perhatian kita. Apakah tempat pekerjaan yang kita lamar itu namanya atau statusnya itu perusahaan yang jelas atau tidak. Kalau merah berarti tidak jelas, apal-apal begitu. Maka mesti diperhatikan. Lalu juga apakah kalau yang merah itu tidak ada kontrak kerja. Kalau tidak ada kontrak kerja itu harus menjadi perhatian calon pencari kerja. Lalu berangkat tanpa visa, tanpa visa kerja. Jadi sudah pergi pasti nanti akan itu menjadi warning untuk para pencari kerja. Lalu juga paspor, tiket pesawat dibiayai dengan perjanjian nanti pemotongan gaji dan sebagainya. Lalu juga nanti perekrut atau itu meminta dokumen asli dipegang oleh. Nah itu kalau ada tanda-tanda seperti ini lebih baik kita tolak. Nah jadi kalau kita mau mencari pekerjaan kita harus jelas dan tahu persis. Kalau itu lampunya kuning ya itu patut dicurigai ada terkait TPPO. Tadi justru itu yang merah tadi pasti itu terkait TPPO karena tidak jelas begitu. Kalau yang ini dicurigai mungkin ada yang positifnya tapi yang masih ada negatif-negatif. Maka tawaran kerja dengan gaji tinggi dan fasilitas menarik, pengalaman kerja dan skill tidak diutamakan. Lalu perekrut agen tidak terdaftar secara resmi. Nanti akan disediakan penampungan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu juga menjadi warning para pencari kerja. Lalu yang terakhir yang aman kalau kita melamar perusahaan yang aman dan tetap pas pada. Yaitu agen perusahaan itu terdaftar secara resmi di pemerintah. Nah ketika itu terdaftar secara resmi di BP2TKI dan Kemenaker berarti itu ya sedikit aman tetap mesti pun masih harus waspada. Lalu juga perusahaan itu memberi kerja, pemberi kerja mempunyai status hukum yang jelas. Lalu juga ada kontrak kerja yang jelas, gaji yang jelas, menggunakan dokumen dan informasi yang jelas. Begitu jadi bisa dipelajari, bisa dibaca, lalu juga mendapatkan visa kerja di luar negeri sebelum keberangkatan. Jadi semua tertata rapi sehingga jelas kalau mau pergi itu tidak abu-abu begitu ya. Nah ketika aman namun tetap waspada karena itu pun juga rawan untuk diperdagangkan. Maka kami mengajak orang-orang muda atau siapapun pencari kerja untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Khususnya ketika mereka atau saudara-saudari kita atau sahabat kita bekerja di luar negeri. Itu pun juga berlaku dari daerah ke Jakarta. Di Jakarta pun juga kadang-kadang kita tidak jelas. Kalau kita sering mendengar pekerja rumah tangga juga dipindah tangankan ya. Memang selama ini korban-korban pekerja rumah tangga itu yang selalu menjadi korban dipindah tangankan dari satu majikan ke majikan lain. Sedangkan seperti pengalaman sahabat kami tadi bahwa bisa jadi yang mereka melet medsos juga bisa diperlakukan. Nah itu kalau anak-anak ini atau pekerja ini berada di luar negeri agak susah pengurusannya untuk pulang ke Indonesia. Maka sebelum terjebak atau sebelum terkena arus perdagangan orang kita mencegah. Dengan mencegah maka kita juga akan membantu mereka ikut menyelamatkan. Jadi bahwa bekerja hak setiap orang kita tidak bisa melarang. Maka ya tugas kami tali takum ketika orang-orang yang terjebak ya kita bantu untuk menyelamatkan. Tetapi kalau bisa dicegah itulah yang kita harapkan. Begitu. Jadi refleksi kami sebagai saya sebagai suster Ursulin dan teman-teman kami dari kongregasi-kongregasi yang tergabung dalam tali takum. Dari OP, ada FMM, ada RGS, ada SSPS, ada Serikat Yesus juga. Bekerja sama untuk mencoba mencegah dengan demikian banyak orang terselamatkan. Ini tujuan kami. Kalau seandainya tetap mau pergi bekerja, bekerjalah dengan cara yang aman dan tepat. Sehingga akan selamat itu. Karena bagi kami satu jiwa itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena ini adalah citra Allah, gambar Allah. Jangan sampai martabat manusia ini dirobek-robek, dihina ataupun diperjual belikan. Dan ini sangat-sangat melanggar hak dan martabat manusia sebagai citra Allah. Itu Pak. Terima kasih suster pemahannya dan refleksinya sungguh mendalam. Juga rambu-rambu yang tadi sudah disampaikan oleh suster Irena ini sungguh-sungguh bisa menjadi pesan-pesan yang berharga bagi orang-orang muda atau siapa saja yang sedang bergiat untuk mencari pekerjaan. Nah, sekarang ke Mbak Linda nih. Mbak Linda sebagai seorang penyintas yang puji Tuhan berhasil selamat. Nah, Mbak Linda sendiri bagaimana merefleksikan dan memaknai pengalaman-pengalaman Mbak Linda dari mulai dulu ada di sana sampai sekarang selamat ini? Jadi, saya memaknai hidup ini ya sangat indah sih, Pak. Jadi, kenapa indah? Ya, karena saya punya pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Namun juga dari kelalaian saya untuk kurang memahami bagaimana prosedural bekerja yang baik untuk dilakukan ketika kita untuk bekerja di luar negeri. Semua hikmah yang saya dapat itu mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali ya Tuhan beri. Dan di sana dari pengalaman ini saya mengalami kasih Allah yang luar biasa kepada saya. Menyelamatkan melalui para suster biara yang membantu saya untuk bisa keluar dari jaringan tersebut. Dan itu adalah merupakan pengalaman yang paling berharga untuk saya. Yang saya berharap dengan generasi teman-teman sekalian semua agar tidak mengalami peristiwa seperti saya lebih baik, lebih selektif, dan lebih mencari banyak informasi yang lebih detail sebelum ditawari pekerjaan. Karena lahan yang kita akan temui di sana tidak semanis yang dipikirkan ketika di Indonesia. Dan itu akan lebih ekstra-ekstra ordinary dilakukan karena sebuah negara yang kita belum paham sama sekali. Jadi saya berharap juga jika ada yang mau pergi dengan rambu-rambu yang diberikan oleh tali takum atau rambu-rambu yang ada untuk ditaati, ya sebaiknya ditaati. Karena sebetulnya di Indonesia sendiri karena jika kita berharap kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita pekerjaan yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut bergantung kepada Tuhan, Yesus Kristus. Tuhan kita sungguh luar biasa. Terima kasih. Amin. Luar biasa refleksinya dan juga pesan-pesannya bagi kaum muda dan siapa saja yang membutuhkan pekerjaan dan lagi semangat-semangatnya mencari pekerjaan. Dan jangan sampai terjebak dalam sindikat human trafficking. Nah, saudara-saudari, refleksi dan pemaknaan dari suster Irena dan juga Mbak Linda, serta pesan-pesan yang disampaikan kepada kita semua itu mengakhiri perjumpaan kita di segmen ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada suster Irena dan juga Mbak Linda untuk kesediaannya hadir di sini dan berbagi pengalaman dan juga banyak hal kepada kami semua. Ini sungguh-sungguh suatu pembelajaran yang sangat berharga. Yang tentu kita kalau bisa jangan mengalami. Tetapi dengan sharing dari suster dan Mbak Linda tadi, itu semua pasti akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kita semua. Semoga karya-karya suster dan Mbak Linda selalu diberkati Tuhan dan suster serta Mbak Linda selalu sehat. Terima kasih.